Bupati Badung Inyoman Giri Prasta menghadiri kegiatan Lomba Vlog, Melukis, dan Lomba Pidato serangkaian peringatan bulan Bung Karno di Desa Dharmasaba, Kecamatan Abian Semal, Sabtu kemarin. Kegiatan kali ini mengangkat tema, Peran Generasi Muda dalam Pengelolaan Sampah di Desa Dharmasaba. Bupati Badung Inyoman Giri Prasta menghadiri kegiatan Lomba Vlog, Melukis, dan Lomba Pidato serangkaian peringatan bulan Bung Karno tahun 2022 di Banjar Taman, Desa Dharmasaba, Kecamatan Abian Semal. Anggota DPRD Kabupaten Denangka tema, Peran Generasi Muda dalam Pengelolaan Sampah di Desa Dharmasaba, selain para peserta Lomba, kegiatan ini turut dihadiri anggota DPRD Badung Putu Sekarini, Kemat Abian Semal Idabagus Putumas Arimbawa, dan Unsur Trifika serta Perbekel dan Bendese Adat Dharmasaba. Dalam kegiatan ini selain turut menyumbangkan suaranya untuk memeriahkan acara, Bupati Giri Prasta juga menyerahkan piala dan penghargaan kepada para pemenang Lomba. Bupati Giri Prasta juga memberikan hadiah tambahan kepada 11 orang pemenang yang masing-masing mendapat Rp1 juta. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Badung, menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh generasi muda di Badung untuk mengenang dan menghormati Bung Karno sebagai Bapak Pendiri Bangsa atau Pondiri Padat. Jiri Prasta pun berharap generasi muda di Badung dapat melaksanakan ide, pemikiran, dan cita-cita Bung Karno untuk bangsa. Yang amat sangat memberikan efisien bagi saya itu adalah bagaimana tata kelola sampah menyelesaikan itu berbasis dengan sumber. Inilah luar biasa sekali untuk memberikan sebuah edukasi. Sehingga sudah dicanangkan oleh Bapak Perbekel untuk bagaimana kita menggerakkan semangat masyarakat bersama dan bergotong royong sama-sama kita melaksanakan reduce, reuse, dan bicycle. Pegiatan Bulan Bung Karno di Desa Darmesabe tahun ini mengangkat tema yang sejalan dengan program pemerintahan Desa Darmesabe dalam pengelolaan sampah yang rencananya pada bulan Juli ini akan membangun TPS 3R. Harapannya ke depan para generasi muda dapat berperan aktif mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari Abian Semal Badung, Muhyiddin Ainus melaporkan.